Terus begini, apakah benar orang brewok tahan dirancang? Kita kaya langsung nih, jangan saya yang jawab Halo Sobat Konak, ketemu lagi dengan saya Hari ini ada saudara saya, namanya siapa? Albewok Kita adalah kumpulan orang-orang brewok Cuma brewok saya udah dipotong nih Berarti untuk sahabat berarti sahabat konak Sahabat konak, begitu? Bukan, jadi konak itu komunikasi aku dan kamu Jadi gini sobat-sobat Kita ini kan brewokan nih Kadang-kadang dilihat sama orang-orang itu Kita lagi jalan, lagi belanja Kadang-kadang melihatnya sebelah mata Padahal sebenarnya hati kita itu Walaupun muka kita brewok, serem gitu kan Serem, bener-bener kan seru gak? Sama hantu sereman mana? 11-11 Jadi sebenarnya walaupun muka kita serem Tapi hati kita pinky Ini sobat-sobat konak yang lihat orang-orang yang brewok Gede, tinggi Itu jangan memandang sebelah mata Jangan takut Sebenarnya Waspada boleh Maspada boleh, tapi jangan takut Gimana Pak? Kita bewok Betul Ya sebenarnya sih begini Bewok, gondrong itu bukan Mereka itu bukan breman Mereka itu style Style, bukan breman Style Tapi kalau yang gondrong, bewok dan melakukan kejahatan Apa itu berarti namanya? Terempong Ya sebenarnya gondrong, itu saat ini gondrong, bewok itu style Tapi dibalik style itu jujur Sebenarnya ada hati loh Hati Senang-senang aja kalau gak teramakan pengen Saya, saya aja sop Melihat anak kucing yang mel Aduh, hati ini bagikan persayat-sayat Cabik-cabik Apalagi melihat jandang yang satu gitu ya? Tidak, kadang ini pengen banget Pengennya ini, pengen nafkahin Terus gini, ada anegdot gini ya buat teman-teman konaknya Jadi ada anegdot yang bunyinya begini Buat anak cewek ya Kalau kamu nyapu nih gak bersih Kamu mendapatkan suami yang brewok Berarti kita-kita ini adalah Orang otor Kalian nyapunya bersih dulu ya Bukan orang otor Kita orang yang terjolipin Padahal kita bersih Berarti istri-istri kita ini dulunya Lakcul nyapu di rumahnya Gak bersih Tidak bersih, ya timbulnya begini nih Timbulnya betul Kayaknya juga Nah dia enak Brewok, gondrong Nah sayang Brewok Bukan takut Tidak apa ya Makanya saya pakai peci Bukan Pak Haji nih Bukan utupin biar gak silom Terus ini semenjak brewok mulai umur berapa? Eh brewok sih Ya kurang lebih ya Sudah 10 tahunan 10 tahun, rewok Umur 10 tahun Enggak, lepas dari Seperti brewok itu udah lama Tapi difokusin jauh waktu itu Kurang lebih 10 tahun telah berbeda dari pekerjaan Sekarang kan lebih-lebih ke seni ya Sekarang udah gak ada yang ngatur jadi bebas Ngobrol gak ada yang ngatur dari perusahaan Bener ya Sob Dia penglihat seni Jadi bebas Dia mau brewok, mau gondrong, segala macem Nah kalau saya Kebetulan pekerjaan saya adalah formal Jadi harus rapi Jadi ada semotong rapi, ada semotong brewok Waktu wash from home Dua bulan itu sempat saya panjangkan juga Brewok saya Tapi setelah saya masuk Salu dipotong Ya gitu Bener kan? Betul Nah terus begini Apakah benar orang brewok tahan diranjang? Nah kita kanya langsung nih Saya yang jawab Apakah benar orang brewok tahan diranjang? Tahan gak? Ya kalau untuk masalah diranjang Ya kalau itu kan Terkembali lagi ke manusianya Ya kalau manusianya Berkata dengan pikiran fresh Ya Kau teman gini Saat diranjang Badan tidak catat Bidak utang lama Tapi kalau misalnya dia keadaan lelah Banyak pikiran loh Nah makanya waktu diranjang Jangan bikin utang-utang Ya kan pas Pas satu ronde Bikin utang-utang Boleh bikin yang anak-anak Lewat dah Jangan dah ya Yang ngerti aja nih Yang bocah-bocah subscribe Kita ngerti Jangan dah ya Jangan nonton ini Bocil-bocil jangan Jangan ya Khusus orang brewok Anggil kakak Bagi emas Jangan deh Bikin utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang-utang